Hai Hai selamat pagi lagi ketemu sama saya Nenek unyik atau pagi ini sekarang aku mau makan bubur tapi buburnya itu bubur apa tuh super bubur yang harganya cuma 3000 berapa asal masuk daripada tidak kemasukan nanti enggak malah perutnya jadi sakit terus terang kasih lihat ya meja ku itu sudah tak bersihin tak ganti taplak tapi barang-barang ini masih ada beberapa yang perlu di apa dipindah dari sini tapi sudah lumayan disitu juga sudah agak lumayan bersih disini juga ya kan tadi aku udah bisa sarapan disini karena tempatnya udah bersih guys aku Mek nyepak ke nanti tak ngomakan siang nih nanti bisa makan di meja piring sama sendok kalau ada tamu tinggal itu diangkat nah duduknya juga disini nanti harus apa-apa harus apa yuk harus nyambut gawe gitu leomong Nek karo nyambut gawe leomong gitu aku harus makan dulu sarapan pagi paling praktis ngerebus air pakai bubur super bubur murah meriah Nek artuku lega Nek go food mahal terus ya itu itu aja yang pada jual aku pengen yang lain makan itu kalau setiap hari sama kok boseng cuman lucunya aku beberapa hari ini kalau pagi itu tak isi bubur ini macam ada yang bubur beras asli diseduh lengkap lesat yang ini rasa ayam bawang expirednya masih Desember 2024 mayura rasa ayam bawang kemarin ada rasa kare kemarin nanya lagi ada apa ya eh apa bakar ayam bakar apa-apa gitu macem macem lumayan untuk isi perut supaya enggak sakit mah Nek makannya kok cuman kayak gitu yuk yuk gigi ngiret ngertira makan enak itu sengkoyong opo aku tuh kan umurnya udah 72 tahun udah ngerasa kayak makan opo kambing guling dari kambing guling sapi guling sapi guling udah pernah belum aku udah pernah terus stik lah makan stik inek wong jawa makan cuman daging enggak daging enak makan daging di sipik enak oke yon terus raja melaku tenang-tenang asli aku kebanyakan makan bakso pura apa-apa gitu terus nanti itu yang namanya sendi-sendi itu udah jadi sakit asli itu asli padahal dulu aku aku masih muda ya suka sama temen-temen pada nyobain yang namanya second stick terus beef stick penderloin malah ada yang non halal barang pokcob pokcob belum pernah kan yoba aku paling enak yos go gere manggu sayur asem ngopo kopi tinggal di ngopo Yes ngopo tare ngopo tapla mejo nyuci sak peka nih yang penting tetap sehat orang itu kalau sehat itu bisa ngerjain apa-apa tapi kalau enggak sehat badannya sakit makannya ngopo-ngopo 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 aku tuh mau jahit, kepengen jahit disamping itu udah dipercaya suruh bikinkan baju padahal mau tak jadi kolaborasi ya mau tak jadi intang lainnya sudah jadi-jadi kok nanti minggu depan ini masih harus setor mantilah ini tadi tak tanyakan sama yang mau kolaborasi sama aku udah jadi 75 sama 35 110 110 selamat menikmati tapi baju batik ada 5 yang pengennya sih lalu ada yang ngomong tentang kue kepengen bikin kue makan di pagi hari makan di pagi hari selamat menikmati selamat menikmati makan bubur pakai sumpet bakmi pakai sumpet bisa nasi pakai sumpet masih bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku nih setiap hari harus latihan jalan selama 30 menit terus kalau bisa di dalam air 15 menit tapi aku kalau pergi ke kolam misalnya seminggu cuma 2 kali benarnya dekat rumah masih ada kolam yang gak jauh kalau yang jauh itu mahal di ongkos transport transport kebetulan ada yang baik hati jadi aku selalu ditolong ini bentar lagi ini bentar lagi saya punya nasi yang kemarin tadi malam makanannya mau bikin makanan makanan apa ini sambil minum susu 11 makanannya apa mau bikin apa yang dari tepung beras apa dari tepung aku sih kemarin lihat tepung tepunganku itu banyak nanti 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 pesuan malah gak enak makanya mau tak bikin ini masih ini padahal tepung terigu itu masih banyak sama sagu bikin empek-empek bikin empek-empek cuma adanya itu ayam daging ayam sama kalau mau pakai ikan itu ikan sarden udah nanti mau ikan sarden langsung dibikin empek-empek juga bisa sekolah karyan orang tua kolek karyan padahal bisa nyuci itu kemarin apa taplak meja ini yang kok gempa bulan eme meja ini udah terus yang lemari lemari situ itu yang belum belum nanti meja sana itu meja sana itu tak bersihin udah tak jadiin satu-satu semua jadi satu-satu semua ini ini tupperware tupperware plastiknya tupperware ya larang ya seorang ngerti ya meng darah ini yang ngergop oke padahal aku belinya mahal jadi ya apa ini soalnya dulu kalau beli ya gak tak nyicil terus ini yang diatas ini yang belum tak lapi nanti udah tak cuci-cuci nih tuh nih nih tuh sampai kotor banget nih nih kalau diginiin tuh coba lihat tuh ya ya tok debu buni hello kitty kenang-kenangan ini beli di rumah sakit waktu itu belinya itu yang satu karakter apa gitu susternya itu begitu masuk loh kok cangkirnya bagus suster mau enggak 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 tapi kayaknya itu seneng jadi pada saat aku juga menyalahi hukum rumah sakit suster kan enggak boleh nerima apa-apa tapi kadang-kadang suster tolong ya apa aku ini soalnya kan penuh jadi aku enggak bilang ngasih nanti dimarahin kan sama kepala susternya apa bu tolong ini aku daripada nanti aku bawanya ribet ke rumah ini yang kayak gini kayak gini sayang dibuangin deh si bayi akal leono bayi ini merugikan tolong dibuangin ya suster ya enggak enggak tahu mau dibuang bener apa dikasih kencapa mosok barang itu mau dibuang kan mestinya juga enggak soalnya kalau kakasih kan enggak boleh kan ngerima barang suster yang di rumah sakit itu perawat maksudnya bukan suster suster dari biarawati bukan tapi perawat yang kumaksud perawat gitu ceritanya terus ada lagi aku bikin apa aku suka merenda merenda itu apa ya makan ya akhirnya juga kalau ini aku udah mau pulang ini aku tolong ya karena ada perawat yang setia sekali waktu itu kalau merawat suaniku terus tak buat kenang-kenangan aja ini terus buat kenang-kenangan aku sih orangnya itu seneng lihat barang baik seneng gak macam tapi terlalu banyak barang harganya sih gak seberapa cuman karena seneng itu tadi jadi wah kadang-kadang aku lagi seneng dilihat terus di apa ya aku pernah beli kayak apa ya kayak patung ya patung lah patung berbentuk animal gajah dari keramik ya itu ya gitu tak lihat terus kalau lagi jadi kayak anak kecil ini orang tua yang kayak anak kecil kayak gini padahal aku beli itu waktu itu di itu loh di tempatnya di daerah depok itu ada galeri yang tempatnya Sopo hayo lupa aku yang bikin-bikin patung yang kurangnya terkenal itu namanya sobat lupa widi widi sapa gitu terus disitu galerinya banyak keramik keramik gitu nah aku tuh beli kecil segini 200 ribu tapi bagus aku seneng sampai rumah ketawain aku sama anakku itu kadang-kadang mamah apa yang ada ditukun nah yo ben aku seneng taunya cucuku begitu lihat wak lagi pegang waduh aku rasanya aduh nanti mau pecah saatnya lagi seneng kalau lagi seneng ya gitu yang menyehatkan apa jiwa raga itu kan karena kita itu merasa seneng ya apa yang kita seneng ya udah asalkan halal yang seneng-seneng kayak gitu itu kan tidak melanggar norma kalau seneng yang kira-kira melanggar norma apa ya nononon enggak dan ini nenek kok rano-no jeluntrung cuman mau ngasih lihat udah tak bersihin disitu udah bersihin sana ini nanti rencana aku mau bikin kue pakai susu pakai tepung terus sama sponge sponge sama itu nanti saya sambung lagi nanti setelah ini saya nanti akan apa ya video 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 lagi nanti jangan lupa ya tonton terus video-video bu sehingga rangenah ini ya rapopo harap ditonton dilewati ya rapopo sekarang kadang-kadang itu ada muti dan kadang-kadang kiralam terima thank you for watching nanti jangan lupa tetap kasih cempel sama di subscribe ini udah nambah lagi loh musok kemarin barusan 30 berapa sekarang udah hampir 50 2050 semoga yang nonton diberkati Tuhan hmm